Video aksi brutal ex-pemain timnas Indonesia keroyok wasit, terancam 5 tahun penjara. Aksi brutal pengeroyokan wasit terjadi dalam sebuah turnamen antarkampung atau Tarkam bertajuk Piala Bupati Semarang Bener Bersatu Cup 3. Final yang digelar pada hari Minggu 2 Juni 2024 mempertemukan PS Butra Bakti melawan PS Arafi di lapangan Pule Desa Bener, Kepupaten Semarang, berakhir icu diusai wasit Hadi Suroso menjadi pengeroyokan. Ironisnya, terduga pelaku pengeroyokan adalah sederet pemain profesional Liga 1 hingga mantan pemain timnas Indonesia. Dalam mengunggahan akun Instagram ad pengamat sepak bola, dari keterangan sang wasit, pemain-pemain seperti Bayu Pradana, Komarudin, Ilham Mahendra, Heri Susanto, ikut mengeroyok dirinya. Wasit cadangan dan wasit yang merupakan anggota TNI ini tidak akan tinggal diam dan akan segera membuat laporan kepada polisi atas kasus penganihaan. Tulis postingan akun tersebut yang dilansir surat.com pada hari Senin 3 Juni 2024. Tak hanya itu, warganya juga menyoroti aksi brutal mantan Bakti nasi Indonesia Wahyu Wijias Tanto yang ikut mengeroyok sang pengadil. Wasit pertandingan Tarkam dikeroyok sejumlah pemain termasuk pemain Liga 1 hingga op nama di RS dalam pertandingan Tarkam di Kabupaten Semarang kemarin sore, tambah penjelasan akun tersebut. Dalam menggahan lain, adforum Wasit Indonesia juga melaporkan kasus ini ke asosiasi pemain profesional Indonesia dan juga penegak hukum. Kami berharap, APPI untuk memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan tontonan yang tidak patut dicontoh dari pemain yang berlabel profesional. Tambahnya, sementara wasit masih op nama di rumah sakit, demikian semoga bisa menjadi atensi serius untuk pihak APPI menanggapi permasalahan ini, jelas akun tersebut. Korban saat ini masih didawat di rumah sakit dan berencana membawa aksi pengroyokan tersebut ke jalur hukum. Jika berlanjut, tak menutup kemungkinan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 170 KUHP tentang pengroyokan, dijelaskan pelaku yang sempat bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dijelaskan tindak pidana pengroyokan yang diatur tersendiri dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.